Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fadil Eka di channel Speed Up Racing Team pada kesempatan kali ini saya akan melakukan ubahan pada motor poswan ya atau fisya motor fisr ini yang mana ubahan tersebut adalah saya akan merubah CDI fisr ini dengan menggunakan CDI motor Grand ya motor Grand atau Supra ya itu sama saja namun sebelum ke titik pembahasannya saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer terima kasih sudah mampir dan masih setia mengikuti kami dan terus mendukung kami dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami ini silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami Oke kita akan langsung ke titik pembahasan yang mana pada hari ini saya akan melakukan ubahan pada CDI fisr ini dengan menggunakan CDI motor Grand ini ya motor Grand ini ya ini CDI nya ini pakai CDI ori ya pakai CDI ori namun sebelum ke itu kita harus mengenali terlebih dahulu pin koneksi dari CDI yang akan kita gunakan yang pertama itu ya harus mengetahui pin koneksi dari CDI nya begitu ya untuk CDI Grand itu sendiri mempunyai ini pin koneksi yang sama sebenarnya dengan motor PCR namun apa namanya jalur-jalurnya ini bagi kalian yang belum mengetahui pin koneksi nya mungkin akan kebingungan di kita harus menyambung kabel dari bawah itu kemana seperti itu ya Oke kita akan langsung jelaskan di sini ya untuk mengenai pin koneksi dari CDI Grand ini ya kita posisikan seperti ini ya kita posisikan seperti ini disini kita lihat apa namanya Hai disini kan ada beberapa pin ini ya lima ya ada lima pin kita kita sudah tandai seperti ini ya untuk yang paling itu yang paling kiri ya posisikan seperti ini biar kalian tidak bingung ya posisikan seperti ini untuk yang sebelah kiri ya yang sebelah paling kiri yang atas sendiri ya paling kiri ini adalah untuk masa ya ya ini untuk masa dan ini yang kedua adalah pin yang kedua adalah untuk pulser ya masa dan ini pulser yang ketiga ini ya sudah jelas ya terus yang ketiga yang sekarang yang keempat yang keempat ini adalah dari spool ya dari spool dan yang ini ke coil ya oke itu adalah untuk pin koneksinya CDA ya namun kita juga akan kebingungan jika kita tidak mengetahui dari jalur-jalur dari spool ya oke kita akan lakukan disini ya kita akan shoot disini kita akan shoot biar kalian lebih lebih paham ya disini karena sudah dilakukan ubahan ya ini untuk ini untuk soket yang ini ya tiga pin ini ya ini adalah untuk kabel lampu masa dan pengisian ya oke disini ada kabel garis putih ya kabel biru eh kabel hijau garis putih ya ini adalah untuk masa ya untuk masa masa spool ya bisa ke bodi juga tidak masalah ya dan yang kabel ini adalah kabel putih garis merah ini adalah kabel min pulser ya min pulser jadi ini dan apa namanya kabel min min ini min spool dan min pulser bisa kalian gabung disatukan disambung ke kabel eh ke bodi ya ke bodi terus yang kedua eh yang ketiga adalah ini ya kabel putih garis biru ya ini adalah kabel plus pulser ya kabel plus pulser terus yang ini adalah hitam garis merah hitam garis merah itu biasanya identik dengan kabel kabel 10 AC ya kabel 10 AC atau 10 pengapian ya oke seperti itu nah caranya kita akan langsung pasang ya kita cocokkan dengan eh apa namanya pin koneksi dari CDI keren yang akan kita gunakan ini oke yang pertama tadi sudah kita jelaskan ngeplur bos ngeplur ngeplur yang pertama adalah ini adalah kabel masa ya kita cari kabel masanya terlebih dahulu saya tadi kan sudah bilang kabel masa 10 dan masa pulser itu bisa digabung ya bisa digabung atau kalian sendiri-sendiri jadi tidak masalah ya disendirikan ini kabel masa ya ini kabel masa kita langsung seperti ini ya kita cek ini kabel spoolnya ya yang biru garis putih eh yang biru yang hijau garis putih terus yang ini adalah kabel masa eh kabel plus pulser ini ini kabel plus pulser ini kabel plus pulser jalurnya adalah yang ini masa ini plus pulser kita langsung sambungkan ya seperti ini ini sudah dilakukan ubahan disini ya seperti ini ya kabel plus pulser terus yang ketiga ini adalah non connection ya atau tidak tidak ada sambungan atau tidak digunakan jika kalian gunakan juga tidak masalah ini sambungannya adalah ke kunci kontak ya terus yang keempat adalah untuk kabel kabel api ya kabel api ya kabel api oke kita kabel apinya ini ya yang di apa namanya yang di spool adalah kabel hitam garis merah oke kita akan sambung ke sini ya ke koneksi yang keempat oke setelah tersambung terus yang terakhir adalah kabel main pulser ya kabel main pulser jadi ini kita satukan ke sini ya kita satukan dan disini ada kabel masa ya ini ya kabel masanya ya ini kabel masa body kita langsung satukan kesini itu tidak jadi masalah ini ya setelah ketemu seperti itu ya karena ini sudah tersambung kita akan langsung coba ya kita akan langsung coba coba kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar tersambungannya ya untuk kabel satu adalah kabel main masa terus yang kedua nya adalah plus pulser yang ketiga kosong yang keempat kabel spool CDI terus yang kelima adalah ini ke coil ya ini ke coil ini adalah jalur ke koilnya kita sambung oke setelah tersambung seperti ini kalian bisa langsung coba ya oke kita akan coba langsung ya saya selamat menikmati oke seperti itu ya kawan-kawan sahabat otomotif semua jadi cara penyambungan CDI motor Grand ini digunakan di motor fish jadi seperti itu caranya namun perlu kalian ketahui penyambungan CDI pada motor fish ini tanpa melakukan ubahan-ubahan lainnya itu tidak akan bisa yang jelasnya ya pasti akan melakukan ubahan pada backup pulser seperti itu untuk kalian ingin mengetahui seperti apa ubahan backup pulsernya silakan kalian tonton di video-video kami sebelumnya disana sudah kami jelaskan secara detail cara mengubah cara menggeser timing pengapian jika menggunakan CDI Grand ini oke seperti itu saja saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati